Tanggal 5, tanggal 56, Rebuk Kemis Juli, Juli ya Jadi tanggal 5 suri itu roh Rebuk Kemis Ya Rebuk Kemis ya benar Ini suri itu roh Ini jalseng kayak biasanya ya Terus malamnya di situ pangginya baru Wafi 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 Siangnya baru Wafi Kalau terserah tahlil di peti Itu udah dikeroknya? Hilah nggak tadi? Coba yang terlihat Eh, ini bagus Atau nggak keringin aja keringin? Nggak bisa hilang? Nggak bisa hilang itu ada susu Ada susu ini Apa? Pakai motor Lepas kering itu Yang penting kering aja Apa? Udah macam-macam mersisa kan Yang penting kering aja Yang penting kering banget Baru pencet Udah ya? Udah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tadi kawannya videonya Habib Bahar bin Smith salah seorang ulama kita yang pemberani Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat yang beberapa waktu lalu beredar ya beredar isu atau berita di media bahwa Habib Bahar bin Smith ditembak oleh OTK saya belum tahu sampai di mana permasalahan ini yang jelas sudah ada laporan ke polisi seperti apa kejadiannya juga kita belum tahu namun yang terpenting saat ini bahwa beliau dalam kondisi sehat walafiat ya kenapa saya sangat mengikuti perkembangan ya kegiatan Habib Bahar bin Smith karena saya melihat selain imam besar Habib sekarang muncul tambahan lagi ulama kita yaitu Habib Bahar bin Smith yang begitu luas akan ilmunya sangat luas sangat kaya akan ilmu khususnya ilmu-ilmu agama dan yang kedua berani mengatakan yang benar itu benar yang salah itu salah kita butuh ya ulama-ulama yang bisa memberikan masukan kepada umarah atau pemimpin pemimpin suatu wilayah atau negara biar ada keseimbangan nah disitulah dua ini yang paling menonjol ada juga beberapa yang lain tapi yang sering tampil menonjol menyampaikan masukan terkait kenegaraan adalah imam besar Habib Dijik Sihab dan Habib Bahar bin Smith memang Habib Bahar bin Smith jadi fenomena kawannya walaupun saya juga tahu bahwa tidak sedikit ya yang mengkritik Habib Bahar bin Smith ya mungkin ada ucapan-ucapan atau cerama-cerama Habib Bahar bin Smith yang tidak sedang didengarnya ya itu hajar tidak sedang cuma pesan saya kepada sahabat saya pernah mendengar bahwa yang namanya habaib atau kuturan nabi atau sayid atau siapapun kalau jika saudaraku menemukan keturunan nabi yang tidak sesuai dengan harapan kalian tidak perlu dibunci tidak perlu difitnah kalau tidak senang tidak perlu diikuti kalau senang ikuti karena seperti itulah perlakuan sebagian besar ulama-ulama kita kiai-kiai kita yang ada di Indonesia memperlakukan para habaib pro kontra itu biasa cuma hindari memfitnah menghina karena apa mau tidak mau harus kita takui Habib Bahar bin Smith sangat luas ilmunya sangat berani menyampaikan yang benar itu benar yang salah itu salah itu yang saya lihat kalaupun ada kekurangan-kekurangan Habib Bahar bin Smith ya itulah manusia biasa karena tidak ada memang manusia yang sempurna pasti ada kelebihan dan kekurangan dan kekurangan itu tergantung dari sisi mana melihatnya karena setiap orang pasti ada kekurangan menurut cara pandang masing-masing menurut cara pandang masing-masing yang paling terpenting yang saya katakan ya Alhamdulillah Habib Bahar bin Smith dalam keadaan sehat walafiat ya semoga tambah sehat tambah lancar rezekinya dan diberikan keselamatan kepada Habib Bahar bin Smith beserta keluarganya dan santrinya itulah dua kitab terbaik salam persatuan Indonesia sahabat kura Indonesia sip selamat menikmati selamat menikmati